Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk memastikan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas, melalui regulasi dan kebijakan, serta melalui budaya masyarakat yang inklusif, melalui kerjasama antar Komisi Nasional Disabilitas dan seluruh komponen bangsa, kita bisa meningkatkan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam pembangunan, dan mendorong terbukanya akses layanan publik yang ramah disabilitas. Penyandang disabilitas harus memperoleh kesempatan yang sama, kesempatan luas untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kesempatan yang luas untuk bekerja dan berkarir, serta kesempatan yang luas untuk berprestasi. Saya minta agar serapan tenaga kerja disabilitas di lembaga-lembaga pemerintahan, BUMN, dan swasta, agar terus ditingkatkan. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan bagi kalangan disabilitas harus diberikan prioritas. Prestasi penyandang disabilitas di bidang olahraga juga luar biasa. Agustus 2022 yang lalu, kita menjadi tuan rumah ASEAN Paragames ke-11, dan kita menjadi juara umum dengan raihan sebanyak 425 medali. Mari kita terus berupaya keras agar Indonesia menjadi rumah yang semakin ramah, semakin nyaman, sebagai rumah harapan bagi penyandang disabilitas untuk terus berkarya, meniti jalan kemajuan, dan meraih prestasi. Terima kasih telah menonton!